Pertandingan semifinal Piala AFF 2022 Indonesia vs Vietnam ini dikelar di Stadion Utama Glora Bung Karno, Jakarta. Pada Jumat 6 Januari 2023 sore, skuad asuhan Sintayong bermain api khususnya di babak pertama. Sejumlah peluang mereka ciptakan di pertahanan Vietnam. Di sisi lain, Golden Star Warriors tak bisa menembus defense Jordi Ahmad dan kawan-kawan. Sayang laga ini berakhir tanpa pemenang. Indonesia harus puas dengan skor 0-0 di laga ini. Ini berarti pada semifinal Piala AFF 2022 Leg 2 pada Senin 9 Januari 2023 di Stadion Nasional Maidin, Tim Nas Indonesia rajikan Sintayong harus bekerja ekstra keras. Fans dan supporter Tim Nas Indonesia kecewa setelah Mark Lok CS gagal meraih kemenangan melawan Vietnam di semifinal Piala AFF 2022 Leg 1. Salah satunya yang dikecewakan supporter Tim Nas Indonesia adalah ketika Sintayong dinilai terlambat melakukan pergantian pemain. Menurut supporter pelatih asal Korea Selatan tersebut, seharusnya menurunkan Ilyja Spassojevic, Witan Sulaiman, dan Sadil Ramdhani di menit ke-80 atau 10 menit jelang laga bubar. Mereka percaya akan ada perubahan bila tiga pemain tersebut diturunkan pada menit ke-80 dan Tim Nas Indonesia bisa membobol gawang Vietnam dan memenangkan laga.